Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel pada kali ini kita akan melanjutkan tutorial oracle kali ini kita akan belajar terkait dengan komentar di oracle untuk mulainya silahkan teman-teman jalankan dokernya dan buka Visual Studio Code nya kita akan menggunakan database database yang sama untuk latihan dengan latihan sebelumnya ya kita akan Klik Kanan new file seperti ini eh takkan tutup lagi kenapa ada ini langsung ya Oke lah kita akan buat dulu sebuah intro dulu ya jadi pembahasan kita terkait dengan komen Iya jadi komen merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah programming ataupun dalam sebuah rdbms ya karena dengan komentar kita bisa memberikan penjelasan dari tujuan script atau baris yang kita buat ataupun blog yang kita buat ya jadi itu akan membuat kita akan lebih mudah ketika kita kembali lagi melihat script yang kita buat nah ketika kode itu dikompilasi komentar tidak akan dieksekusi ya akan dilewat atau diabaikan nah kita juga menghimpau ke teman-teman atau mengajak ke teman-teman untuk selalu menggunakan komentar ketika kita membuat kode baik itu programming language ataupun rdbms ya karena dengan membuat kode kita diberikan keterangan itu akan lebih mudah dibaca bahkan oleh kita sendiri ya kerja kita sudah lama kita balik lagi melihat maka kita akan mudah untuk membacanya kembali dan juga akan mempermudah pengembang lain ketika eh akan mengembangkan kode yang kita buat nah di oracle ada dua jenis untuk komentar ya yang pertama ada eh komentar baris tunggal nih ya yang pertama ada komentar baris tunggal nah komentar baris tunggal itu seperti apa nah misalkan kita memiliki akan membuat sebuah keterangan ya nilai pajak-pajak 10% akan seperti ini nah baru dibawahnya kita buat sebuah kodenya declare misalkan ya kita declare misalkan ini lokal kemudian sini teks persen misalkan seperti ini kemudian sini kita konstan misalkan kita buat konstan misalkan seperti ini ya kemudian kita tipu datanya number misalkan ya number kemudian kita akan berikan dia ada isi misalkan 0,1 nah seperti ini jadi kita ada judulnya disini ini untuk Oh ini untuk nilai pajak 10% misalkan ini boleh seperti ini jadi di atas komentarnya kemudian di bawah ini eh scriptnya atau kita juga bisa menggunakan yang eh untuk mengomentari sebuah script yang sudah tidak digunakan lagi misalkan misalkan kita akan seperti ini ya kemudian ada set list sama dengan 0 nah kode ini misalkan sudah kita tidak sudah digunakan lagi kita tinggal gunakan komentar seperti ini kalau misalkan kita ada perubahan atau penambahan kode lama dikomen kemudian diberikan keterangan ya supaya ketika nanti kita lihat lagi Oh sebelumnya ini kodenya ini kemudian ada pengembangan menjadi yang berikutnya jadi itu untuk mempermudah dokumentasi perubahannya juga ya eh eh contoh ketika kita membuat inline ataupun kita juga bisa membuat satu garis ya misalkan kita membuat update kemudian produk misalkan seperti ini ya ada set list list price misalkan sama dengan 0 nah ini kita pisahkan dengan titik koma kemudian disini kita bisa berikan komentar nah misalkan eh ini keterangannya nah ini bisa kita buat seperti ini jadi kita membuat komentar setelah kode yang kita buat nah ini juga komentar yang bagus ya jadi yang ada disini ini menjelaskan baris yang kita buat eh itu contoh ya Nah disini ini teman-teman perhatikan setelah kita membuat apa sebelum kita membuat strip dua ini untuk menandakan sebuah komentar kita tutup dengan titik koma dulu supaya kita mendeskripsikan ini adalah sebuah akhir dari statement ya yang kita buat eh ini contoh komentar yang eh baris tunggal ya Nah ada juga komentar multi ya Nah komentar multiline 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 jadi kita bisa menggunakan banyak eh baris untuk diberikan komentar nah contohnya multiline seperti ini misalkan kita buat nah biasanya kita buat ini contoh komentar misalkan seperti ini ya Nah kemudian kita tambahkan di bawah multiline misalkan nah kemudian kita tutup dengan bintang tutup seperti ini contoh komentar kalau misalkan banyak lain yang mau kita komen ya seperti ini ataupun kita juga membuat komentar multiline tapi digunakan untuk satu lain misalkan seperti ini ya ini kita ini juga bahkan komentar misalkan eh seperti ini juga bisa ya jadi kita buka kita tutup tapi di dalam satu lain ini bisa juga tapi termasuknya ini juga komen untuk multiline digunakan di singeline juga bisa nah kita coba contohkan untuk penggunaannya ya bahkan saya akan membuat sebuah komentar seperti ini kemudian saya akan turunkan nah disini mau saya tambahkan kode kode ini untuk memberikan akses user menambah id pelanggan Nah misalkan seperti ini ya kemudian tersinap ada keterangan lagi akan mengembalikan eh id user baru dari data yang tersimpan nah misalkan seperti ini ya keterangannya oke nah disini baru kita buat colonnya misalkan kita declare nah setelah declare kita buat misalkan l underscore customer name misalkan ya ini contoh aja kita ambil dari customers dot name nah kita kasih persen tipe seperti ini ya contohnya kemudian disini kita baru bejin dan n setelah n ada titik koma nah kita baru disini untuk disini produk lainnya nah ini contohnya seperti ini ya jadi kita membuat diberikan keterangan dulu di bagian atas fungsinya ini untuk apa dan disini juga diberikan keterangan nah itu contoh ketika kita menggunakan komen untuk mempermudah kita membaca kode ya nah kita juga bisa menggunakan komen ini terkadang ada yang salah ya nah misalkan kita memiliki sebuah komentar yang kurang tepat menggunanya ya nah jadi kita bisa tahu mana yang bagus mana yang tidak nah ini contoh yang tidak bagus ya yang salah contoh yang tidak tepat mengkombinasikan komentar jadi disini ada komentar satu lain kemudian disini ada komentar untuk multiline dikombinasikan ini juga tidak bagus ini juga disini ada komentar yang single line tapi disini juga ada multiline kalau seperti ini sebenarnya masih tidak terbaca ya kalau seperti ini masih tidak terbaca ya seolah si compiler karena komentar atau keterangan lain nah baru disini kita buat yang multiline jangan dikombinasikan seperti ini ini eh kurang bagus jadi diusahakan buat seperti ini jadi lebih mudah untuk dibaca lebih enak dilihat juga ya nah itu contohnya ya nah kita juga tidak bisa mengkombinasikan sesama multiline misalkan ya eh kita membuat kode seperti ini ya nah ini tidak bisa ya disini udah ada multiline ya nih kemudian kita tambahkan lagi multiline di dalamnya ini ketika nanti dieksekusi ini akan error nah secara seperti ini ini juga tidak boleh kita lakukan karena akan menghasilkan error yang disarankan adalah seperti ini ini eh yang paling bagus ketika kita gunakan ketika kita membuat eh script SQL oke kurang lebih seperti itu ya untuk materi kali ini terkait dengan komentar di oracle mudah-mudahan bisa membantu teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati